Kita mulai setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Beberusaha ratusan rumah warga di Kecamatan Balendah, Dayekolot dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, terendam banjir luapan Sungai Citarum. Warga yang akan beraktivitas di luar rumah pun terpaksa harus menggunakan perahu untuk aktivitas sehari-hari. Puluhan kampung serta ratusan rumah warga di Kecamatan Balendah, Dayekolot dan Bojongsoang kembali terendam banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Salah satunya kampung Bojongasi, Kecamatan Dayekolot, yang terdampak banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Rumah warga pun kotor penuh sampah yang mengapung di sepanjang jalan. Dari dua RW yang terendam banjir, terdapat 31 kakak atau 100 jiwa yang mengungsi meninggalkan rumah. Sedangkan sisanya memilih bertahan di lantai dua rumah mereka sambil menunggu air surut. Banyaknya warga yang masih bertahan membuat relawan secara bergantian mengevakuasi mereka yang terjebak banjir. Menurut seorang warga, Yadi, kondisi banjir semakin parah dan hampir sebulan. Ketinggian air naik dan surut. Warga berharap dalam mengatasi masalah banjir, pemerintah menyelesaikan permasalahan Sungai Citarum. Dirinya menilai kolam retensi di Cienteng tidak efektif karena tiap hujan kecil di hulu sungai selalu banjir. Yadi berharap pengerukan Sungai Citarum dimaksimalkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Warga mengaku sudah bosan dengan banjir yang kerap naik turun merendam permukiman mereka dan berharap pemerintah melakukan langkah lebih untuk menangani banjir.